Warga Desa Pecuk, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Geger. Seorang pelajar melahirkan bayinya di kamar mandi rumah. Tragisnya bayi berjenis kelamin perempuan tersebut kini meninggal dunia. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Mereka membawa jenazah bayi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jenazah bayi ini pertama kali ditemukan oleh pihak keluarga. Mereka curiga karena ibu bayi berada lama di kamar mandi. Saat didobrak mereka menemukan jenazah bayi dalam kloset. Sedangkan ibu terlihat lemas usai melahirkan. Ibu bayi ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan karena sudah mengalami pendarahan usai melahirkan. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian dan tempat ari-ari. Mereka juga membawa jenazah bayi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sejumlah saksi juga dimintai keterangan oleh polisi. Saat ini kasus tersebut ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Pores Tulungaguk. Bahwa di wilayah Pakai, yaitu di Desa Pecuk, ada bayi baru pelahirkan dan meninggal dunia di WC rumahnya. Selanjutnya saya bersama waka dan juga tiket STKP menetangkan di TKP untuk bayi sudah dikandikan, dikandikan dan untuk ibu dari bayi yang meninggal itu sudah dibawa ke rumah sakit dokter STKP. Ibu bayi diketahui masih bersatus pelajar dan duduk di bangku kelas 3 sebuah SMA negeri. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Dari Tulungagung, Sogipamukas, KSTV